selamat pagi shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat berkarya dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari ini kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita semua yang saat ini ini diambil dari Amsal ke-17 ayat yang ke-17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengapa kita berbicara tentang sahabat karena saat ini banyak sekali orang mengaku sebagai sahabat bahkan akrab sebagai saudara tetapi ternyata banyak yang menikam dari belakang berusaha matematika untuk menyingkirkan dan membunuh karakter kita nah saudaraku dikasih dan mengasihi Tuhan kata sahabat berarti lebih dari segedar kawan lebih daripada segedar teman atau rekan kata sahabat memiliki nuansa akrab dan nuansa karib sedikitnya ada empat indikator yang mewarnai nuansa karib dan sahabat tadi yang pertama yaitu rela berkorban pertanyaannya apakah teman-teman teman-teman kita sahabat kita rela berkorban untuk kita ataukah malah mereka hanya memanfaatkan kita jadi kalau seorang sahabat pasti dia rela berkorban untuk sahabatnya yang kedua tidak mau menyinggung perasaan nah saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus seringkali sahabat yang kita anggap benar-benar sahabat dia tidak mau menyinggung perasaan kita tetapi bila seorang kawan karib yang mengaku-ngaku sahabat dia bisa jadi menyinggung perasaan kita yang ketiga saling pengertian dan memahami seorang sahabat pastilah akan senantiasa memiliki pengertian dan memahami pergumulan masing-masing tidak hanya justifikasi menghakimi tapi mengerti setiap pergumulan-pergumulan yang ada nah yang keempat yaitu berusaha menjaga agar dapat lestari nah inilah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus arti seorang sahabat kitab hikmat amat sahabat 17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang dalam kesukaran ini adalah kriteria sahabat menurut Alkitab nah saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus kita umat kristiani di seluruh dunia memiliki sahabat sejati siapa sahabat kita sahabat kita adalah Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 13 tertulis tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus mari dimanapun kita berada betapa luar biasanya kita dihina berlumuran dosa tetapi sebagai sahabat kita tetap belajar untuk mengampuni orang-orang yang seringkali mencelah kita seperti sahabat kita yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan bahkan mati di kayu salib untuk kita maka mari kita meneladani cinta kasih Allah tadi dengan apa dengan percaya bahwa kita harus tetap menjadi sahabat bagi semua orang kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang kau berikan pada kami hari ini kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mampu menjadi sahabat agar kami mampu menjadi orang-orang yang senantiasa berpila rasa dan menjadi sahabat mengerti bagi sesama kami yang lain terima kasih Tuhan Yesus inilah doa kami dan mohon pertolongan Tuhan Haleluya Amin Selamat menikmati